Sementara itu perlawanan-perlawanan lain yang terlipat, Perlis sedang mendauli sekarang ini, bertemu dengan KM Naza di tempat ke-9, sementara Selangor di tempat yang ketiga, akan bertemu dengan pasukan Terganu di tempat yang ke-8, pasti menarik perhatian. Tetapi lain-lain perlawanan yang juga melibatkan pasukan-pasukan seperti KL Plus bertemu UPB My Team dan Perak bertemu peluang-peluang. Dibulakan secara langsung kami bawakan dari setelan Tuan Kuabrahman, baru yang serempan. Pertemuan antara pasukan Kelantan berpakaian biru bertemu dengan KM 9. Paket Merah, antara setempat yang dilakukan di sini. Oleh komain no. 8. Dan peluang sekali tendangan dari Jako, lepas dari kawalan setelah Risan, tendangan dari Zakuan Agar. Lantaran Jantin mencari Syaruh Ain sekarang ini. Syaruh Ain, tadi rakan-rakan, berjalan lepas dari Saru Fitri, diberikan di sini kepada Adan keluar sekarang. Bagaimana peluang itu? Si Kunalan belum mencari ruang? Syukur, Agar. Syukur, Adan. Jauh sedikit kelam-kelamu. Tetapinya bermula dari sebelah kanan, melibatkan Syaruh Ain Abusama. Kemudian terlibat juga di situ oleh Zakuan Agar. Tapi dalam setelah ini, dia berjaya akhirnya. Perhatikan di sini, Syukur. Dia berikan perkunalan Syukur semula. Akhirnya, menampan dan mudah untuk melakukan tendangan kaki kanan yang tidak begitu kuat. Tetapi telah berjaya mengelurkan Syah Risan. Kita perhatikan di sini, Syukur. keadaan tidak begitu stabil. Yang dilakukan dengan Kunalan dihalang di situ oleh tahun 2015, Dauh Sudah. Rizal Zamriahya dari setbis mencari gol kedua untuk mengukuhkan kedudukan. Menampi lima orang pemain sepamak baju merah. Dari Rizal ke dalam takutnya. Syukur, mencari berat-beratah syukur agar. Gol kedua tuanya. Dia berada di depan pemain-pemain lain. Singgah pola itu di kepadanya. Hanya perlu memusim kepala. Jurulatih wajah. Perhatikan di sini, Syukur datang. Hapus. Diringi di belakangnya di situ oleh Zakuan. Tapi di sini perhatikan Syukur. Berjaya mengelurukan Syah Rizal untuk gol yang kedua bagi pasukan negara 9. Mengukuhkan kedudukan. Dan tandukan Kunalan. Badri Razzi. Ketengah. Berjaya ditanduk di situ oleh Aidil. Dapat peluang cantik. Oh, tak berjaya tepat. Tendangan yang dilakukan oleh Rizal Pami Roset. Dan peluang ditambatkan dengan negara 9. Membunga dua mata. Mengubah kedudukan sekarang ini dari tempat yang kelima. Memintas Kelantan. Malah berkedudukan tempat yang ketiga. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.